KAMIS MALAM MINGGU LALU Polisi sudah bekerja secara profesional terkait kasus yang terjadi di Karawang November lalu. Bahkan semua berkas telah dilimpahkan ke pengadilan. Namun tuntutan masa aksi ini sudah melewati batas dengan melakukan aksi anarkis dan dalam penyampaian aksi demonya sehingga dapat diamankan. Sebanyak 725 orang dapat diamankan dan 17 orang diantaranya menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang. Pada para pengunjung rasa ini. Dan juga otomatis kan ada identifikasi-identifikasi dari alat-alat bukti yang sudah kita datakan. Nanti kita akan verifikasi dan klarifikasi siapa-siapa yang mungkin terjaring atau memenuhi unsur pidana. Polda Jawa Barat dalam penanganan unjuk rasa. Di mana pada tanggal 27 Januari 2022, Polda Jawa Barat melakukan tindakan tegas dan terukur kepada para pengunjung rasa karena adanya unjuk rasa yang berlangsung anarkis. Sebelumnya, pada siang hari, masa dari GMBI melakukan aksi unjuk rasa di depan Polda Jabar untuk mempertanyakan kasus pembunuhan anggotanya di Karawang pada November 2021. Meski sebagian pelaku pembunuhan telah ditangkap, namun otak pelaku pembunuhan anggota GMBI belum juga ditangkap. GMBI mendesak agar Polda Jabar segera menangkap otak pelaku pembunuhan. Namanya Dewa ditangkap, itu saja permintaan kami. Jelas itu. Kalau sudah ditangkap, akan mengembang. Sehingga nusip Tewa semakin tidak kondusip. Itu saja, tidak ada permintaan lagi yang lain. Dan saya sudah bikin LP terhadap Dewa kemarin. Karena dari awal Dewa belum pernah diperiksa. Dewa pernah datang ke sini, didampingi dengan pengecara kop, hanya satu setengah jam. Apakah dalam koordinasi? Apa kita tidak tahu? Dan tanggal 21 Desember, kita sudah audensi, tidak ada hasilnya. Tanggal 3 Januari juga tidak ada hasilnya. Sehingga hari ini kita tidak ada lagi tawar menawar. Para anggota GMB ini sempat diberikan ruang untuk beraudiensi dengan Polda Jabar. Sedangkan aksi sendiri sempat membuat lumpuh Jalan Soekarno-Hatta, Bandung.